Sidang perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Kecamatan Rimobujang, Kabupaten Tebo, atas tiga orang terdakwa. Persidangan akan segera digelar dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Tiga orang terdakwa yakni Sardi, Ketua UPK Arta Magmur, Baroka Sekretaris, dan Ernie Erawati sebagai bendahara dalam perkara dugaan korupsi Program Nasional. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPMMP, Kecamatan Rimobujang, Kabupaten Tebo. Persidangan akan dikelar kembali dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 17 Oktober 2022. Sebelum dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Budi, dengan hakim anggota yakni Hakim Sinta Manalu dan Hakim Yandri Roni, Jaksa Penutut Umum Kejaksaan Negeri Tebo membacakan tuntutan terhadap para terdakwa dalam tuntutan menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primer, namun telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp50 juta, subsidiar pidana korupsi selama 3 bulan. Iqbal, Cik TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!